Intro Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan positif COVID-19 Anies dinyatakan positif corona setelah hasil tes swabnya keluar Sebenarnya Anies menjalani tes usap atau swab tes antigen dengan hasil negatif Sehari setelahnya Anies menjalani swab tes PCR sebagai konfirmasi atas swab tes antigen Hasil swab tes diterima pada hari ini dan hasilnya adalah positif COVID-19 Saat ini semua kontak erat baik keluarga maupun staff yang ada di kantornya telah dilakukan tes swab Balai kota DKI tetap beroperasi meskipun tidak dihadiri Anies Meski dinyatakan positif dan tanpa gejala Anies akan tetap memimpin rapat yang telah dijadwalkan Dengan dilakukan secara virtual Seperti telah diketahui Bapak Wakil Gubernur beberapa hari yang lalu Beliau terdeteksi positif dan teridentifikasi tertular dari staff pribadi yang dulunya tertular lewat kluster keluarga Walaupun saya secara rutin melakukan swab tes dan swab terakhir itu dilakukan hari Rabu tanggal 25 November Yang hasilnya negatif Tapi setelah mendengar kabar bahwa Bapak Wakil Gubernur positif Sementara kita ada interaksi yang cukup dekat Maka sesuai dengan protokol kesehatan saya kembali melakukan tes Pada hari Minggu tanggal 29 November Saya memulai dengan menjalani swab antigen Karena berapa hari sebelumnya kita ketemu tadi Dan hasilnya negatif Lalu hari Senin Senin tanggal 30 November Saya kembali menjalani swab PCR Sebagai konfirmasi atas hasil antigen hari sebelumnya Dan ternyata malamnya dini hari saya mendapatkan kabar kalau hasilnya positif Hasil tes PCR menyatakan bahwa saya positif COVID-19 Dari Jakarta, Dandi dan Anang, melaporkan Jangan lupa like, share, dan menj